selamat menikmati selamat menikmati dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal kenapa saya jelaskan seperti ini nanti ini akan menjadi satu salah satu hikmah kenapa kita harus belajar tentang keberagaman supaya saling mengenal ketika sudah mengenal maka terjadi hal-hal yang baik supaya kehidupan di dunia ini sama-sama kitanya enak orang lain pun enak apalagi dengan keberagaman sosial budaya di Indonesia ini sangat luas sekali kenapa Indonesia terdiri dari 17.000 lebih pulau yang memiliki 500 gunung berapi dan 65.000 lebih sungai belum dihitung dengan jumlah suku-suku yang ada di Indonesia dari ujung Sabang sampai ujung Marauke bahkan di pulau Jawa Provinsi Jawa Barat sendiri ada beberapa suku yang mendiami wilayah tersebut apa sih itu keragaman atau keberagaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal beragam-ragam jenis-jenis perihal-ragam atau perihal jenis maksudnya di sini keragaman ini tentang banyak jenis keragaman menurutkan keragaman sosial budaya sebagai kondisi masyarakat yang terdapat berbagai perbedaan pada bidang-bidang terutama suku bangsa ras agama ideologi dan budaya kenapa terjadi keragaman kurang lebih ada empat yang pertama ada kondisi geografis apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan ada latar belakang sejarah ada agama yang dianut dan yang terakhir ada latar belakang ekonomi kita akan bahas satu persatu kondisi geografis saya ambil dua contoh disini kenapa terjadi keberagaman jadi perbedaan antara gunung dengan laut dari sisi mata pencaharian orang-orang yang tinggal di pergunungan atau di perbukitan itu biasanya mereka bekerja sebagai petani sedangkan di laut mereka lebih banyak menjadi nelayan atau petani terumbu karang tidak mungkin di laut bisa menanam padi atau misalkan di laut yang membajak sawah selanjutnya ada tradisi sosial budaya yang berbeda juga contoh misalkan di gunung oleh suku tengger ada budaya kasada ada percara kasada kalau di laut tidak ada kasada tapi ada yang namanya sedekah laut sedekah selanjutnya latar belakang sejarah latar belakang sejarah ini karena Indonesia berasal dari dua bangsa yang berbeda ada bangsa mongoloid dan bangsa astraulio nah kedua bangsa tersebut sama-sama menempati wilayah yang sekarang menjadi Indonesia menjadi perkawinan pertukaran budaya tapi sama-sama memiliki ciri khas masing-masing nah lebih kerucutnya lagi setiap daerah memiliki orang-orang dari suku-suku berbeda suku dayak akan berbeda dengan suku buton suku asmat akan berbeda dengan suku alor nah maksudnya apa meskipun mereka memiliki nenek moyang yang sama karena tadi kita balik ke atas ya kondisi geografis yang berbeda tentunya akan menjadi perubahan budaya itu sendiri lama-kelama selanjutnya ada agama yang dianud misalkan saya contohkan islam dengan buddha dari tempat ibadahnya sudah pasti berbeda ya dari sosialnya indonesia suka beribadah di masjid atau musyola ya untuk buddha tempatnya di wihara sedangkan hari besarnya ini perbedaannya kita umat islam ya beribadah maaf hari besarnya idul adha atau idul fitri buddha ini contohnya dawa isa ya apakah kita boleh melayakan hari besar di luar islam ya jawabannya tidak tapi kita menghormati ya misalkan ada teman kita atau ketangga kita yang Kristen ya ketika mereka beribadah tidak boleh kita mengganggunya ya karena rasulullah sendiri melarang tersebut ya nah nanti ada hikmahnya ketika kita saling menghargai apa ya ketika kita saling menghargai muncul rasa kesetia kawanan sosial ya jadi sama ketangga meskipun berbeda agama kita tetap saling jaga ya saling rasa ya saling hormat terakhir adalah terbelakang ekonomi ya misalkan di desa dengan di kota untuk profesinya ya di pedesaan banyak orang yang ber dagang sementara di kota ini lebih banyak orang yang bekerja di perusahaan atau di kantor sebagai karyawan nah misalkan tempat tinggal ya ya keragaman budaya tempat tinggal pun di desa masih di rumah karena masih banyak ya lahan atau tanah yang bisa dibangun tempat tinggal dan yang terakhir di kota ini biasanya orang-orang tinggalnya di apartemen jadi itu untuk pengenalan keragaman sosial budaya yang terjadi di Indonesia kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi